Intro Tak mau kalah eksistensi, Hyundai akan meluncurkan musuhnya Therios Rush. Intro Saat Stargezer sedang naik daun, ternyata kakaknya juga tidak mau kehilangan keberadaannya. Rupanya, Hyundai sedang mempersiapkan varian ini untuk menjadi penantang potensial bagi Daihatsu Therios dan Toyota Rush. Intro Berikut review varian mobil Hyundai Alcazar yang dikutip insulteng.com dari Youtube Magenta Automotive, Jumat, 12 Agustus 2022. Varian mobil Hyundai Alcazar dikenal sebagai SUV dengan spesifikasi yang tak kalah menarik. Tampilan new Hyundai Alcazar merupakan perjuangan berat untuk mobil di kategori SUV Sport. Hyundai Alcazar memiliki tiga pelanggan dan tampaknya kembali ramai setelah Hyundai resmi meluncurkan produk baru Hyundai Alcazar. Intro Dari luar, mobil ini memiliki tampilan yang sangat menarik. Karena jika dilihat dari depan, Hyundai Alcazar memiliki bentuk yang mempesona yang cukup menarik dan juga memiliki ukuran yang tinggi. Kanan dan kiri, Hyundai juga memesan jajaran besar topi dengan teknologi lid. Menggunakan tutup ini memaksimalkan cahaya malam. Tidak ketinggalan di bagian atas, ada juga lid lampu sein sedang. Terakhir, perubahan lain terjadi pada ukuran. Hal ini terlihat pada data resmi yang menunjukkan bahwa Hyundai Alcazar memiliki dimensi panjang 4.500 mm, lebar 1.790 mm, dan tinggi 1.675 mm, serta panjang mesin dengan basis 2.760 mm. Terakhir, perubahan lain terjadi pada ukuran. Mengenai interior Hyundai Alcazar, menawarkan 2 pilihan tempat duduk serta interior yang sama menariknya. Sedangkan untuk jok, Hyundai menawarkan 2 varian pilihan tempat duduk, secara khusus, mobil 6 seater dan mobil 7 seater. Namun, untuk varian 6 kursi, Hyundai baris kedua hanya menawarkan 2 kursi dan tidak mengusung gaya centini. Juga di bagian dalam, hampir semua merek dan model Alcazar memiliki sol berwarna coklat yang dipadukan dengan warna hitam. Perpaduan ini tentunya memberikan kesan elegan dan sporty. Beralih ke fitur, Hyundai Alcazar memiliki sunroof kaca berukuran besar. Fitur ini bahkan dapat digunakan sebagai perintah suara atau perintah suara pintar. Ada juga monitor 10,25 inci yang terhubung ke semua sistem audio dengan teknologi 8 speaker premium Bose. Hal ini otomatis menciptakan suasana berbeda untuk sistem multimedia yang ditawarkan di kompartemen penumpang Hyundai Alcazar ini. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, mari beralih ke informasi harga dan performa mesin. Kabar menarik lainnya juga datang dari Electric Boost. Mobil ini diketahui ditawarkan dalam 2 pilihan mesin, khususnya 1500 cm3 dan 2000 cm3. Untuk 1500 cm3, Hyundai mengklaim model tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum 84,6 kW pada 4000 rpm dengan torsi puncak 250 Nm antara 1500 sampai 2750 rpm. Seperti halnya model mesin 2000 cm3, tenaga maksimum mencapai 117 kW pada 6500 rpm dan torsi 191 Nm pada 4500 rpm. Kemudian terciptalah distribusi tenaga, kedua model Hyundai Alcazar ini memiliki pilihan transmisi manual dan otomatis dengan 6 percepatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terakhir, sebelum membahas harga, para pecinta mobil harus tahu bahwa Hyundai Alcazar tidak dijual di Indonesia, melainkan hanya di India, kemudian, dari berbagai sumber yang didapat, harga Hyundai Alcazar mulai dijual pada kisaran 306 sampai 372 juta rupiah jika dikonversikan ke dalam rupiah. Nah, para pecinta mobil Indonesia, bagaimana menurut Anda, apakah ada kemungkinan Hyundai Alcazar ini akan meluncur di Indonesia? Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati